Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyurul muslimin, jamaah sholat jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, karena di dalam masjid masih banyak tempat yang kosong, kami mohon agar para jamah mengisi soft-soft depannya yang masih kosong dan meluruskannya. Sekali lagi, kami mohon kepada para jamah, karena di dalam masjid masih banyak tempat yang kosong, kami mohon kepada para jamah untuk maju mengisi soft depannya yang kosong dan meluruskannya. Selanjutnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Muqarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Sayrozi Dimyati M.I.D. Dengan judul Khutbah Dimensi Zikir. Selaku Imam Sholat Jumat Al-Ustadz Hasan Sayrozi S.K.S.P.D.I. Muadzin Al-Ustadz Agustiar S.K.S.S.Y. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 22 Juli 2021, yang bertindak selaku khotib, Insya Allah adalah Al-Muqarram Al-Ustadz Haji Maskat M.A.G. Dengan judul Khudbah, Menciptakan Kehidupan Yang Dame. Punggungan selanjutnya diinformasikan kepada para jamaah bahwa Panitia Idul Adha atau Idul Kurban Masjid Darul Ilmi S.T.I.K. menerima dan menyalurkan hewan kurban untuk disalurkan kepada yang berhak atau mustahiknya. Bagi para jamaah yang ingin berkurban melalui Panitia Idul Kurban Masjid Darul Ilmi S.T.I.K.P.D.I.K. dapat menghubungi pengurus masjid. Punggungan selanjutnya bahwa demi kesehatan bersama diingatkan kepada para jamaah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, cek suhu badan, menjaga jarak, serta selalu membawa sadada ketika sholat di masjid. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat jumat dengan khusuk dan tawadu. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbul Alamin. Bilai Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Al-Fatihah Al-Fatihah Jika engkau ingin menghitung ni'mat Allah SWT Tidak mungkin kamu dapat menghitungnya Kita panjatkan selalu syukur kita kepada Allah SWT Mudah-mudahan ni'mat yang diberikan tersebut Terutama ni'mat iman dan ni'mat islam Serta ni'mat sehat afiat yang diberikan kepada kita Akan selalu dilestarikan oleh Allah SWT Dalam kehidupan kita Ma'asyur al-Muslimin rahimakumullah Tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah Dimensi zikir Zikir dalam etimologi berarti mengingat Ataupun menyebut Dan ketika diidofatkan Disandingkan dengan kata-kata Allah SWT Maka menjadi zikrullah Artinya mengingat Allah SWT Atau selalu menyebut Kalimat Allah SWT Ataupun selalu menyebut kalimat-kalimat Yang berisi memuji kepada Allah SWT Sedangkan dalam Secara segi terminologi agama Ada beberapa makna di dalamnya Di antaranya adalah Zikr adalah salah satu nama Al-Quran Jadi Al-Quran mempunyai beberapa nama Ada Al-Furqan Dan di antaranya adalah Zikr Di antara nama Al-Quran adalah Zikr Yang dapat diartikan sebagai peringatan Kenapa? Karena Allah Karena Al-Quran Penuh dengan peringatan-peringatan Dari Allah SWT Baik berupa janji-janji kenekmatan Berupa surga Dan segala nekmatnya Atau berupa ancaman siksa Yang berupa neraka Dan kehidupan sengsara Di alam bakar nanti Atau sejarah bangsa-bangsa terdahulu Yang juga menjadi peringatan Agar kita selalu Menjalankan perintahnya Dan menjauhkan larangannya Allah berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya kami Yaitu Allah SWT Yang menurunkan Al-Quran ini Al-Quran Menamakan dirinya Al-Zikr Peringatan ini Dan kami pula Yang akan melestarikannya Maka kata Al-Zikr ini Adalah berarti Al-Quran Maka ketika kita berzikir Atau ketika membaca Al-Quran Sama juga dengan kita berzikir Karena Al-Quran itu Isinya adalah semuanya zikir Semuanya adalah peringatan Kedua Kalimat zikir itu adalah Berarti dengan peringatan itu sendiri Zikir juga berarti peringatan Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Surat Yasin Ayat ke-11 Hanyalah Yang dapat mengambil manfaat Dari peringatan muwahai Muhammad Adalah orang-orang mu'min Yang mengikuti Al-Quran Dan selalu merasa takut Karena diawasi oleh Allah SWT Maka kabarkanlah kepada mereka Bahwa mereka akan mendapatkan Ampunan dan pahala yang maha besar Oleh karena itu Maka Al-Zikir disini Berarti adalah peringatan Dari Allah SWT Yang ketiga Al-Zikir juga berarti keagungan Al-Sharaf Zikir juga bermakna keagungan Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dalam surah Saud Ayat 1-2 A'udzubillahimminasyaitanirrajim Saud Wal-Qurani Zidzikr Saud Demi Al-Quran Yang mempunyai keagungan Zidzikr Artinya Zidzsyaraf Para ulama Mufassirin Bersepakat Bahwa makna Zikir dalam ayat tersebut Adalah keagungan Yaitu keagungan Al-Quran Sebagai kalamullah Atau firman-firman Allah SWT Maka ketika kita berzikir Artinya kita sedang mengagungkan Apa yang kita agungkan Adalah Allah SWT Yang keempat Al-Zikir juga bermakna Wahyu Zikir juga berarti Wahyu Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qamar Ayat 25 Dalam ayat ini Allah SWT Menceritakan Kaum Thamud Kaum Nabi Saleh Yang menyanggah Kerasulan Nabi Saleh Mereka berkata Benarkah Diturunkan Kepadanya Zikir Artinya Wahyu Di antara kita Sesama manusia Tidak Pasti dia berbohong Dan sombong Kaum Thamud tersebut Tidak percaya Kalau Nabi Saleh Itu adalah Rasul Allah SWT Mereka Sentimen Mereka Mengatakan Kenapa Wahyu tersebut Datang kepada manusia Sama dengan kita Mestinya kepada Malaikat Dan seterusnya Maka Allah Disitu Mengabadikan Peristiwa tersebut Dan mengatakan Ad-Zikru Disitu Artinya adalah Wahyu Yang kelima Ad-Zikru Artinya adalah Pengajaran Atau Pembelajaran Zikir juga berarti Pengajaran Atau Pembelajaran Allah SWT Berfirman Dalam surah Yusuf Ayat 104 Dan tidaklah Engkau Wahyu Muhammad Meminta Upah dari mereka Orang-orang kafir Karena semua Yang kau Lakukan Dalam dakwahmu Hanyalah Pembelajaran Bagi seluruh Alam Jadi Zikir disitu Adalah Pembelajaran Rasulullah S.A.W Diutus Sebagai Seorang Pengajar Dalam sebuah Hadis Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Aku diutus Oleh Allah SWT Sebagai Seorang guru Muallim Pengajar Oleh karena itu Maka Di sini Artinya Tidaklah Kau diutus Wahai Muhammad Kecuali untuk Mengajarkan Seluruh Alam Oleh karena itu Maka Zikir menjadi Kewajiban Bagi kita Al-Quran Memerintahkan Fadzkuruni Adhkurkum Maka Zikirlah Kamu Adhkurkum Nisaya Aku akan Ingat Kepadamu Jadi Bukan berarti Allah tidak ingat Bukan berarti Allah tidak Mengetahui Hambanya Tapi Allah S.W Mengaitkan Antara Ingatnya Allah S.W Kepada kita Kepada manusia Apabila kita ingat Kepada Allah S.W Wata'ala Fadzkuruni Adhkurkum Maka Ingatlah Kamu Kepada aku Menyiscaya Aku akan Ingat Kepadamu Oleh karena itu Maka para Ulama Sepakat Bahwa Zikir Hukumnya Adalah Wajib Bagi kita Semua Karena Zikir Dengan Ibadah Itu adalah Suatu Dua Mata Uang Yang tidak Bisa Terpisahkan Oleh karena Itu Karena Kita Para hamba Ini Diciptakan oleh Allah S.W Adalah untuk Beribadah Pada Allah S.W Wata'ala Tidaklah Kami ciptakan Manusia Kecuali untuk Beribadah Pada Allah S.W Maka Zikir Itu Menjadi Ibadah Sehingga Kita Wajib Hukumnya Untuk Zikir Kemudian Dimensi Zikir Ada Beberapa Dimensi Zikir Dalam Kehidupan Seorang Mumin Yang Dapat Disimpulkan Dalam Lima Dimensi Yang Pertama Zikir Dengan Lisan Zikir Dengan Lisan Ini Dilakukan Dengan Mengucapkan Kalimat Zikir Baik Dengan Suara Jelas Ataupun Samar Artinya Dengan Suara Lantang Kita Sebutkan Zikir Tersebut Ataupun Dalam Hati Seperti Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Astaghfirullah Dan Kalimat-kalimat Lain Yang Mengandung Makna Pujian Kepada Allah S.W Dengan Selalu Mengucapkan Kalimat-kalimat Tersebut Maka Hati Kita Selalu Mengingat Akan Kebesaran Dan Kekuasaan Allah S.W Dan Akan Mengakibatkan Ketenangan Jiwa Kita Allah Berfirman Dalam Al-Quran Al-Bidhikrillahi Tatma'innul Qulub Ketahuilah Dengan Zikir Itu Maka Akan Tenanglah Hati Ini Yang Kedua Zikir Dengan Fikir Jadi Sambil Berfikir Berarti Kita Sambil Berzikir Ini Dilakukan Dengan Merenungkan Ciptaan Allah S.W Zikir Ini Dapat Dilakukan Oleh Siapa Saja Yang Sedang Mempelajari Atau Mengamati Bahkan Meneliti Tentang Kebesaran Allah S.W Dalam Ciptaannya Dan Perbuatannya Terutama Di bidang Fisika Dan Ilmu-ilmu Pengetahuan Alam Lainnya Dalam Hal Ini Allah Berfirman Dalam Al-Quran Orang-orang Orang-orang Yang beriman Adalah Orang-orang Yang selalu Berzikir Dan Mengingat Allah S.W Dengan Berdiri Sambil Duduk Bahkan Sambil Berbaring Seraya Memikirkan Tentang Kebesaran Ciptaan Allah S.W Di langit Maupun Di bumi Yang akhirnya Mereka Berkata Wahai Tuhan Kami Tidak Ada Yang Kau Ciptakan Ini Sia-sia Maha Suci Engkau Maka Hindari Kami Dari Azab Api Neraka Yang ketiga Zikir Dengan Rasa Zikir Dengan Rasa Ini Dilakukan Dengan Berhusnuzan Kepada Allah S.W Dan Selalu Merasakan Indahnya Kasih Sayang Allah S.W Dengan Selalu Mengharap Keridoannya Dan Kemurahannya Di setiap Langkah Dan Gerak Geri Kita Berarti Kita Sedang Berzikir Kepadanya Berdoa Adalah Salah Satu Cara Kita Berzikir Dengan Rasa Allah S.W Berfirman Yang Bila 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 Hambaku Bertanya Tentang Diriku Maka Sesungguhnya Aku Sangat Dekat Dengannya Aku Mengabulkan Segala Permintaan Mereka Maka Optibislah Selalu Untuk Mendapatkan Permintaannya Tersebut Dan Percayalah Selalu Kepadaku Semoga Mereka Mendapat Petunjuk Yang Keempat Adalah Zikir Dengan Keyakinan Zikir Dengan Keyakinan Adalah Dengan Mantapnya Akidah Tauhid Dalam Perjalanan Hidup Kita Ini Tauhid Merupakan Dasar Yang Utama Dalam Kehidupan Manusia Maka Ketika Seseorang Merasakan Mantapnya Tauhid Di hatinya Maka Ketika Itu Ia Sedang Berzikir Dengan Keyakinannya Sebagaimana Diketahui Bahwa Iman Dan Tauhid Itu Bisa Bertambah Dan Berkurang Maka Ketika Seseorang Sedang Berusaha Menguatkan Keimanannya Dengan Beribadah Atau Dengan Mempelajari Agama Maka Ia Juga Sedang Berzikir Dengan Keyakinannya Itu Yang Terakhir Adalah Dimensi Zikir Dengan Perbuatan Yang Terakhir Adalah Zikir Dengan Perbuatan Hal Ini Dilakukan Dengan Sikap Taat Dan Patuh Terhadap Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Ketika Seseorang Sedang Melakukan Tugas Tugas Kesehariannya Atau Kewajibannya Yang Tidak Melanggar Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Tersebut Dalam Keadaan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seorang Buruh Yang Sedang Bekerja Seorang Guru Yang Sedang Mengajar Dan Siapapun Yang Sedang Melaksanakan Kewajibannya Maka Orang Tersebut Dalam Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selama Yang Dilakukan Tidak Melanggar Ketentuan Dan Batas Batas Yang Ditentukan Oleh Agama Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Berfirman Dalam Al-Quran Sesungguhnya Orang Yang Beriman Dan Yang Berbuat Baik Beramal Salih Sesungguhnya Kami Tidak Akan Menyianyikan Perbuatan Itu Dan Akan Kami Balas Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda A'udzubillah Minasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fadzikuruni Adhikurkum Wasyikuruni Wala Takfurun Barakallahuni Walakum Filqur'an Al-Azim Wa Nafa'ni Wa Iyakum Bima Fih Minal Ayati Wadzikra Al-Hakim Taqabbal Minni Wa Minikum Tilawat Innah Huj Assami'un Al-Alim A'qulu Qawli Hada Wa Astaghfirullah Ani Wa Lakum Wa Risair Al-Muslimina Wa Al-Muslimat Wa Al-Mu'minina Wa Al-Mu'minat Innahoo Hual Ghafur R-Rahim Alhamdulillah 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 Wa al-niamatul musda Wa sirajul munir Allahumma fasalli wa salim Ala hada al-nabiyyil kareem Wa ala alihi wa sahbihi At-tayibin at-tahirin Amma ba'du Faya ayuhal ikhwatu lahibba Usikun munafsi Bitaqo Allahi wa ta'atihi Faqad fazal muttaqoon Ayuhal ikhwatu lahibba Akthiru minas salati wa salami Ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa salam Fa'innahu man salla alihi salata Sallallahu lahum biha ashran Wa'alamu anna Allah Amar bi amrin Bada'a fihi binafsih Wathanna bimalaikatihi Al-musabihati biqudsih Faqala ta'ala Wa lam yazal qailan alima Inna Allah wa malaiikatahu Yusadluna ala nabiy Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa salimu taslima Allahumma fasalli wa salim Ala hada al-nabiyyil kareem Wa ala alihi wa ashabihi At-tayibin at-tahirin Wa tabi'in wa man tabi'ahum Bi-ihsani ila yawm al-deen Allahumma gfir L'il-muslimin Wa al-muslimat Wa al-mukminin Wa al-mukminat Al-ahyai minhum Wa al-amwad Inna ka sami'un qariib Mujibu al-da'awad Wa ya qadi'a Al-hajat Allahumma dabbirna Fa inna la nuhsinu Al-tabir Allahumma dabbirna Fa inna la nuhsinu Al-tabir Allahumma dabbirna Fa inna la nuhsinu Al-tabir Wa al-tufbina Ya maulana Fima jarat Bi-hi-l-mqadir Inna ka Ala ma Tashya Uqadir Wa bil-ijabat Jadir Inna ka ya Mawlana Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Allahumma Arfa anna Al-bala'a Wal-waba'a Wal-gala'a Wal-fitan Ma zahara Minha Wa ma batan Rabbana Zalamna Anfusana Wa illam Taghfir lana Wa tarhamna Lanakunan Amin al-khasirin Rabbana Naghfir lana Waliwalidina Warhamhum Kama Rabbawna Sigara Wali jami'i Al-muslimina Wal-muslimat Wal-mu'minin Wal-mu'minat Inna Wal-mu'minat Rabbana Atina Fidunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Adab Al-Nar Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Wa sahbihi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Adamin Ibadallah Inna Allah Ya'muru Bi Thalath Wa Yanha An Thalath Ya'muru Bil Adl Wal Ihsan Wa Ita Idil Qurba Wa Yanha Adil Fahshai Wal Munkari Wal Ba Ya'idhukum La'allakum Tadhakkaroon Allah Allah A'kbar A'shahad An La'ilaha Illa Allah A'shahad An Muhamad Ar-Rasul Allah Hayy Ala Assala Teh Hayy Ala Al-Fala Qad Qam At Assala Qad Qam At Assala Allah A'kbar Allah A'kbar La Ilaha Ill Allah La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Assala Allah A'kbar Allah Wa A'kbar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ad-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Assirat Al-Mustakim Assirat Al-Lazeen An'amta Alayhim Ghyr eingоны Ghyr Ig An' Fee خلق السماوات والأرض واختلاf الليل والنهار Al-Fatihah 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 Al-Fatihah